Hai berikut ini cara untuk menghemat yang namanya baterai HP Samsung jadi untuk menghemat baterai HP Samsung ada berbagai cara pertama selalu menggunakan mode gelap seperti ini jadi dengan mode gelap layarnya itu mengurangi penggunaan baterai kemudian kalau ada Bluetooth yang tidak dipakai dimatikan terus ada yang namanya lokasi dimatikan kemudian kalau ingin lebih hemat itu pakai mode hemat daya yang ini nah kalau kalian lagi darurat baterainya mau habis pakai mode hemat daya ini membantu kemudian kalau kalian yang ingin hemat itu biasanya kita harus menggunakan kecerahan otomatis di ini di aku tiga titik Hai pilih kecerahan ada tip nanti dia menyesuaikan kecerahan di situasi apapun jadi dia tidak akan terang terus ataupun terlalu terang seperti ini jadi dia menyesuaikan membaca kondisi lingkungan dengan pakai mode ini baterai kita lebih hemat selanjutnya kalau kalian yang main game berat itu wajar karena dia menguras baterai sangat besar kalau yang aktivitasnya besar itu memang tidak ada metode untuk menghemat baterainya jadi yang cara saya jelaskan ini cuma pengguna sehari-hari yang mungkin menjadi penyebab salah satunya kalau kalian itu pakai data operator pastikan sinyal jaringannya stabil karena kalau tidak stabil itu biasanya lebih cepat menguras baterai jadi itu saja beberapa tips yang bisa saya bagikan kalau kalian punya tips sendiri bisa kalian share dan di bagian pengaturan ini ada menu peralatan perangkatan baterai kalian cek di bagian baterainya aplikasi apa saja yang banyak menguras baterai nah dari situ kalian bisa bikin Hai yang namanya evaluasi kalau mungkin banyak aplikasi yang menggunakan baterai nah kalian tahu Pak kalian pasti tahu gara-gara apa mungkin berjalan di latar belakang kalian sering menggunakan nah dari sini terlihat semuanya nah kalau YouTube ini wajar sering nonton pasti banyak menguras baterai tapi kalau dia Hai jarang digunakan tapi banyak menguras baterai kali pilih batasi penggunaan supaya tidak menguras karena Samsung dia ada fitur seperti ini batasi penggunaan di bawahnya silahkan dicoba terima kasih telah menonton